Sidangan etik bagi puluhan anggota Polri terus dikebut. Rabu kemarin, Komise Kode Etik menyidang Briptu Firman Dwi Arianto, mantan Bandung Urtu Propos Divisi Propan Polri. Briptu Firman adalah anggota polisi ke-10 yang disidang. Firman diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Empat orang saksi dihadirkan, termasuk Sopir Sambo, berada Sadam dan Brigadir Frilian yang sebelumnya juga sudah menjalani sidang etik. Sudah 10 perwira polisi yang disidang etik dengan beragam sanksi, mulai dari pemberhentian tidak dengan hormat dan juga demosi atau penurunan jabatan. Lalu apa perkembangan terbaru dari sidang Komite Etik hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Isya Naisila di Baras Grimpori. Isya, kemarin sidang etik digelar untuk Briptu Firman dengan menghadirkan empat orang saksi. Apakah saat ini sudah ada hasilnya dari majelis sidang etik? Selamat siang, Radhi dan juga saudara. Mengenai sidang kode etik terhadap Bintara Urusan Umum Biro Provos Divisi Propan Polri Briptu Firman Dwi Arianto ini memang sudah digelar pada Rabu kemarin 14 September 2022 dan sidang kode etik yang melibatkan Briptu Firman ini dihadiri oleh atau juga dihadirkan oleh empat orang saksi yakni Kompol SMD, Ibda DDC, Brigadir FF dan juga Barada S. Dan sidang kode etik yang digelar pada hari kemarin ini memang diduga atas ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Briptu Firman terkait kasus pembunuhan dari Brigadir Riosuwa ini. Dan mengenai hasil dari sidang kode etik yang digelar kemarin ini memang sampai saat ini belum diinformasikan oleh pihak terkait Radhi. Ya, Isya, lalu untuk agenda sidang hari ini siapa saja yang akan menjalani persidangan etik? Ya, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak terkait siapa saja yang akan menjalani sidang hari ini. Namun sebelumnya memang sudah dilaksanakan atau digelar sidang kode etik terhadap Briptu Firman dan juga sebelumnya sudah ada sembilan orang polisi yang melakukan sidang atau yang disidang kode etik oleh pihak kepolisian Radhi. Ya, beberapa polisi termasuk Ferdi Sambo ini sempat mengajukan banding atas putusan PT DH atau pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik PAURI. Lalu, kapan hasil bandingnya bisa diketahui publik, Isya? Ya, terkait kasus pembunuhan dari Brigadir Yosua ini memang sudah ada sembilan orang yang diperiksa atau disidang pada sidang kode etik dari pihak kepolisian ini yaitu ada sembilan orang dan lima diantaranya ini diberikan sanksi, diberhentikan dengan cara tidak hormat dan juga empat orang lainnya didemosi dan lima orang yang diberhentikan secara tidak hormat ini adalah Irjen Verdi Sambo, kemudian ada Kompol Cukputranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Agus, dan Kaden Abdiropa Mimal Divisi Propang Polri Kombes Agus Nurpatria dan juga Ex-Wadir Krimom Polde Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian dan kelima orang ini memang mengajukan banding atas putusan yang sudah diberikan pada sidang kode etik kemarin dan mengenai hasil dari sidang atau dari pengajuan banding yang dilakukan atau yang diinginkan oleh kelima orang tersangka ini yaitu menurut dari Pak Dedia atau Humas dari Kepolisian Republik Indonesia ini mengenai maksud kami hasil atau sidang banding ini akan dilakukan minggu depan yaitu sidang banding dari Irjen FS atau Verdi Sambo ini akan dilakukan minggu depan karena berkas mengenai banding atau pengajuan banding ini sudah diterima dan sudah lengkap dan diterima oleh pihak kepolisian Isya Naisila melaporkan langsung dari Bares Krim, Polri Terima kasih